Intro Pajuk! 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 Aparat kepolisian melakukan pengamanan dilempari batu oleh ribuan masa pendukung ini. Petugas pun terpasta menembakkan gas air mata untuk menghentikan aksi brutal para pendimu. Salah seorang anggota Panwas Kabupaten Sampang, Insiyatun, mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan keputusan karena status penanganan pelanggaran sudah disampaikan terhadap tim pelapor KPU dan Bawasu Provinsi. Karena permohonan C7 itu bukan rekom, yang kami layankan bukan rekom, tetapi itu adalah permohonan kepada KPU sebagai akurasi. Tetapi karena pada jam 00 kami harus memutuskan, karena penanganan pelanggaran itu adalah 5 hari, kami memutuskan bahwa itu tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak menunjukkan. Sementara Komisioner KPU Desampang Muktahu Rozak menguturkan pihaknya hanya menyampaikan surat keputusan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang menjadi dasar rapat pleno terbuka yang sudah disampaikan. Kami hanya menyampaikan surat keputusan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang menjadi dasar daripada pleno terbuka yang sudah kami sampaikan. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.